Kita bicara tentang kesehatan, adik-adik sekalian atau Bapak-Ibu sekalian Sebenarnya simple sebenarnya Kata kunci kesehatan itu dalam Islam Pernah saya jelaskan juga di awal-awal kuliah di sini Atau mungkin telah di sini Bahwa Islam itu memegang kunci bahwa kesehatan itu dimulai dari apa? Dari kolbu dulu kan? Kolbu dulu Sebab apa? Kalau bicaranya kolbu, maka kita akan bicaranya hormon Hormon itu yang mengendalikan Jadi apapun yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan Manifestasi ke badan kita cuma dua Kalau dia tidak menimbulkan hormon yang sifatnya menenangkan Itu yang pertama, kalau tidak itu cemas, itu saja Maka jangan lihat yang tidak perlu Jangan baca yang tidak perlu Jangan dengar yang tidak perlu Sebab apa? Fisiknya kita pasti akan terpengaruh Yang sama sekarang Anda buka adik-adik mungkin yang Atau Bapak-Ibu sekalian Ustadz-Ustadz di sini katakanlah membuka berita tentang corona-coron Segala macam itu ya Sedikit banyak Mau tidak mau Pasti fisiologis kita terpengaruh Pasti terpengaruh Apalagi sekarang Apalagi satu tempat gitu kan Sudah ter-lockdown lah Apalah bahasanya gitu Akhirnya apa? Cemas kita Cemas Yang terjadi apa? Pasti otak kita akan mengirimkan pesan ke organ yang membuat hormon itu Ya Yang membuat hormon itu untuk apa? Untuk Kalau cemas apa yang terjadi Saya cerita begini aja Biar gampang dicernanya Orang yang Cemas berlebihan Marah berlebihan Itu gula darah bisa naik Tensi bisa naik Imunitasnya bisa turun Seperti itu Jadi kalau ada orang Katakanlah Eh gimana ya Ini segala macam Teriap hari mikirnya begitu Gula darah dia bisa naik Gula darah dia bisa naik Bisa bertahan gak? Sepanjang dia memelihara emosi itu Pasti bertahan Itu sebabnya Ada seorang sahabat Namanya Abdullah Abdullah begini Teman-teman sekalian Dia lagi makan gitu kan Tiba-tiba anaknya Ada yang mengabarkan ke Abdullah ini Ya Abdullah anakmu mati Kata dia Kata dia begitu Lantas kata Abdullah apa? Inna lillahi wa inna ilahi rojiwa Apa dikerjakan? Makan lagi Dia makan lagi Orang gak kasih tau ini kan Kesel, sebel Ya tolong respon sedikit lah Gitu loh Tolong reaktif sedikit Kata dia Bahasa mungkin gitu lah Bahasa kita ya Akhirnya diceritakan Sama Abdullah itu Ya Abdullah Anakmu itu mati Dibunuh orang Dia bilang Begini-begini Segala macam Abdullah katakan apa? Inna lillahi wa inna ilahi rojiwa Akhirnya orang itu tanya Ini kenapa Nanti begitu Diam-diam Kayak begini doang Gitu kan Akhirnya dia menjawab lah Dikatakan begini Kami adalah kaum yang meyakini Bahwa sesuatu yang sudah Allah takdirkan Terjadi Tidak bisa dimajukan Tidak bisa dibundurkan Kata dia Anakku mati Sudah selesai Sudah mati dia Sudah wafat Dia sudah meninggal Aku selesaikan makananku sekarang Nanti aku ke sana Aku kuburkan jenazah Aku sholatkan Selesai Iman orang kayak begitu Itu begitu Teman-teman ya Mungkin kalau kita gak Orang tua meninggal Suami meninggal Istri meninggal Anak meninggal Ya nangis Oke lah Tapi harus yakini bahwa Semua itu terjadi Karena ada ketetapan Allah di sana Jadi Kata kunci sekarang Kalau boleh saya katakan Dalam Hal corona ini Kita harus sangat paham Teman-teman sekalian Bahwa ini terjadi Karena memang ada takdir Allah di sana Terlepas dari mungkin Ada beberapa yang mengatakan Ini jenis virusnya juga Ada yang rekayasa Oke lah kita gak paham itu Kalaupun paham Mau ngapain juga Ya Tapi secara akidat Kita harus wajib meyakini bahwa Semua yang terjadi saat ini Memang Takdir Atau kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala